Sebagai negara besar, harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Ya, di weekend kali ini ada yang lebih seru lagi. Apa itu? Jokowi tetap bekerja di akhir masa jabatannya. Hanya ada di Jokowi di dunia ini. Beda Jokowi, beda Megawati. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Pimpinan Komisi V DPR RI, Bapak Gubernur Provinsi Rio, para Bupati, para Dirut, anak-anakku semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Jalan Tol, Pekanbaru, Padang, Seksi Bangkinan Pangkalan untuk tahap satu, yaitu Bangkinan ke Koto Kampar, telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak tahun 2019 sampai 2024 menghabiskan anggaran Rp 4,8 triliun telah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah sirip dari Tol Trans Sumatera yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung-sambung dan nanti akan sampai ke Pekanbaru, sampai ke Kota Padang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan daerah, Inpres Jalan Daerah di Provinsi Rio telah dibangun dan diperbaiki, 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran Rp 360,9 miliar juga selesai. Saya hanya titip kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan kebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Pekan Baru Padang, Ruas Bangkinang Pangkalan Seksi Bangkinang, Kota Kampar, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Rio. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan Prasasti, baik Prasasti untuk Jalan Tol dan Prasasti untuk Inpres di Riau, karena Jokowi hari ini sekaligus meresmikan dua pembangunan jalan. Tanpa AHY, yang kemana-mana terus mendampingi Jokowi dan selalu diajak Jokowi, juga tak pernah ketinggalan Menteri PUPR Pak Bas, didampingi juga oleh Gubernur dan Pejabat Daerah setempat. Udah tau kan? Udah tau kan Jokowi? Iya. Yang jelas bukan Megawati. Kalau saya sudah begini, pasti teman-teman sudah bisa membandingkan sendiri. Jokowi dalam satu momen meresmikan dua proyek besar sekaligus. Satu, Jalan Tol Rio Padang, Dan yang kedua adalah Jalan Inpres di Riau, Pekanbaru. Itu apa artinya? Walaupun Jokowi dua kali pilpres tidak menang dan selalu kalah dipada, dia tidak diskriminasi terhadap perlakuan kepada rakyatnya. Coba bandingkan dengan Megawati. Ya, 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 ya. Coba bandingkan dengan Megawati. Yang nggak akur, yang nggak tegur sapa sama SBY selama 20 tahun. Bayangin aja. Ini nanti peristiwa Jokowi dengan Megawati bisa-bisa tidak akur seumur hidup. Ya, kalau seumur hidupnya tidak selama 20 tahun, ya berarti lebih singkat dibanding SBY. Ya, ya, ya. Akhir pekan ini, gue rata gila nih. Bandingkan dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang sebelumnya. Biasanya di akhir masa jabatannya, ya duduk saja di istana terus. Duduk di istana terus. Nggak pernah pergi-pergi. Mungkin dia berpikir, ya, ngapain juga gue udah tinggal habis. Ngapain juga gue udah tinggal nunggu. Itu faktanya. Ada komentar? Sampai di sini, coba. Betul nggak? Iya, beda banget. Tapi tidak bagi Jokowi, setiap hari tidak pernah terlewatkan turun ke daerah menyapa rakyatnya. Turun ke daerah memastikan program-programnya berjalan dan selesai pada waktunya. Banyak sekali, justru malah di akhir masa jabatannya, Jokowi geber habis. Semua proyek-proyeknya selesai lebih cepat dari rencana. Gak apa-apa. Megawati, Rakernas, semua fungsi naris, curhat, tangis-tangisan. Iya. Iya. Membahas Jokowi terus-menerus. Menyindir Jokowi terus-menerus. Iya. Padahal Jokowi mah... Nggak gue pikirin. Iya. Iya. Bono amat. Buat saudara-saudaraku yang di Padang, ya berterima kasihlah kepada Allah. Ya karena negara memperhatikan seluruh rakyat Indonesia. Negara memperhatikan seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali, tidak didiskriminasi. Baik menang maupun kalah. Faktanya, sekarang jalan tol sudah sampai Padang. Walaupun masih ada sepot-sepot putus-putus ruas jalan tertentu. Tapi bahwa pemerintah mentargetkan dan akan meneruskan nanti periode Prabowo dari mulai Bacohoni, Lampung sampai ke ujung Aceh. Ya mudah-mudahan ini tersambung dan ya itulah luar biasanya Indonesia. Tapi bagi yang lain kalau mau masih terus negatif, ya... Namanya juga negatif. Orang negatif itu sudah susah. Bagi yang lain yang masih mau terus nyinyir, piktor, pikiran kotor, dan busuk hati, silahkan. Silahkan. Gak apa-apa. Nah, karena kalau memang sudah seperti itu, sulit rasanya untuk kita bisa kasih pengertian, sulit rasanya kita hadirkan fakta-fakta yang ada. Jangankan cuma pengertian verbal. Kita sudah hadirkan fakta yang ada saja. Ya, namanya nyinyir, pikiran kotor, hati busuk, tetap saja. Tetap saja. Tapi kami berharap pembangunan tol Pekan Baru Padang akan memperlancar distribusi produksi. Sehingga tidak ada lagi hambatan dan disparitas harga akibat mahalnya distribusi. Mudah-mudahan bermanfaat dan teruslah positif terhadap pemerintahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Pasal sudah biar. Terima kasih. menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.